Intro Halo selamat malam guys Ketemu lagi di vlog Dairy Journey Hari ini selasa 6 Februari 2018 Saya ingin mengulas tentang satu artikel yang lumayan hit selama 4 hari terakhir di bkdairy.com Yaitu temanya tentang dajar dari kasus tuntutan konsumen Honda Civic Turbo yang bermasalah Jadi selama 4 hari ini, 4 hari terakhir ini sejak saya unggah artikel ini pada tanggal 3 Februari Artikel ini terus berada di posisi pertama hingga tanggal 6 Februari Di mana saya membuat video ini di pukul hampir setengah 9 malu Jadi saya mulai artikel ini dengan Saya ingin mengajak Anda ketika Anda mengetik kata kunci tentang Honda Civic bermasalah Tiga kata itu Honda Civic bermasalah di Google Anda akan menemukan tentang jumlah artikel mengenai Tuntutan Tualan konsumen pengguna Honda Civic Turbo Kepada Pihak APM Honda di Indonesia yaitu PT Honda Postek Motor Nah, jadi ceritanya Singkatnya, mobil Yang dibeli oleh konsumen tersebut pada tahun 2017 Itu mengalami masalah Beberapa kali mengalami masalah dan kemudian sampai pergantian mesin yang menurut konsumen Itu dilakukan tanpa pengetahuan pihak konsumen Nah, jadi konsumen itu Katakanlah gusar Kenapa hal yang krusial ini dia tidak diberitahukan Nah, simpang siurlah beberapa hadit terakhir ini mengenai pemberitaan Yang membahas masalah ini Nah, buntuk dari permasalahan ini nih Tiap konsumen itu menuntut sekitar 1 miliar Nilai gator uji kepada tiap APM Honda di Indonesia Nah, di artikel ini sendiri sih JBKD, redaksi dari jbkderi.com itu tidak ingin mengulas Permasalahan yang sama yang Anda bisa temukan di media-media lain Nah, tapi melalui artikel ini Redaksi jbkderi.com itu ingin mengulas tentang perspektif lain Jadi, saya sendiri itu sebagai founder dari jbkderi.com itu pernah Ngobrol langsung dengan Tomoki Uchida Yaitu Presiden Direktur dari PT Honda Prospek Motor Yang mengakhiri jabatannya pada bulan Maret 2017 Nah, sebagai informasi Tomoki Uchida ini adalah Terpengetahuan saya adalah Presiden Direktur PT Honda Prospek Motor yang terlama Jadi, dia menjabat itu dari tahun 2011 sampai tahun 2017 Nah, kenapa saya ingin mengangkat ini sebagai tintik berangkat? Karena di tangan uji dasar inilah Strategi penjualan Honda di Indonesia itu berubah secara signifikan Dimulai dengan Pemijakan lcgc misalnya Terus Melahirkan mobilio Untuk segmen low-end tv Yaitu segmen yang paling banyak Konsumennya di Indonesia saat ini Dan bersaing dengan Tavansa, Dayat Susenia, Suzuki R3, Nissan Gamma 1500 Nah, kelas ini begitu riuh Nah, di tangan uji dasar inilah Strategi pemasaran model kendaraan Honda itu berubah Kemudian Di tahun 2017 Di bulan Januari ketika Honda Prospek Motor itu memperkenalkan new Honda Mobilio Saya sempat ngobrol Langsung tuh sama uji dasar Dua bulan sebelum dia mengakhiri masa jabatannya di Indonesia Dan kembali ke pihak prinsipal Honda di Jepang Nah, pertanyaan saya sederhana saat itu Saya cuma tanya satu hal Kenapa Sejak Honda bermain di segmen populer ini Dan mengejak volume penjualan Muncul opini yang semakin kuat di masyarakat Khususnya di para pengguna mobil Honda Yaitu Adanya pengorbanan kualitas Nah, misalnya Yes itu dianggap Tidak Se-sophisticated dulu lah Untuk building quality di interiornya misalnya Begitu pula dengan Apalagi di segmen lowest entry-nya nih Yang edisi oleh Brio dan Brio Satya Nah, ada beberapa permasalahan tuh Yang sudah mulai diperbuncingkan oleh Oleh-oleh apa Konsumen pengguna Honda Nah, yang menjadi titik pertanyaan saya saat itu adalah Ketika kelemahan itu terjadi di segmen terendah Mungkin masih bisa dimaklumi Tapi kalau sudah maik di medium level Seperti Honda Jazz Ataupun Honda Jazz, Mobilio Terus HRC Yang harganya sudah di atas 200-an juta Itu akan jadi pertanyaan Bagaimana Ya, Honda itu Melakukan quality control Yang berujung pada Kepuasan konsumen Karena ini kan Konsumen di atas 200 juta Bukan pembeli pertama lagi logikanya Yang mereka sudah pernah beli mobil Dan kemudian naik ke Set yang lebih tinggi Begitu asumsi umumnya Saya pahami Kemudian Terjadilah masalah Civic Turbo ini Masalah Civic Turbo ini Nah Ini Mobil yang bukan murah lagi Sudah harganya sudah hampir menyentuh 500 juta Dan Menjadi pertanyaan lebih lanjut Ketika Apa Permasalahan yang Sekrusial ini Bisa terjadi di Mobil yang harganya bukan medium lagi Sudah masuk Sudah masuk menengah ke atas Sudah level tinggi Nah Saat itu Uji jelasan hanya menjawab bahwa Apa Pengembangan Mobil yang Dilakukan Dilakukan oleh Honda Itu sudah sesuai dengan Target Market Dan segmen Yang masing-masing Nah jawaban Modrat ini tentu Tentu saja Tidak memuaskan saya Sebagai jurnalis Tapi saya simpan lah Pertanyaan itu Sampai Kemudian Di artikel ini pun dibahas bahwa Di tangan Uji Dasar Selama 5 tahun lebih Kepimpinannya Itu grafik penjualan Honda itu Meningkat terus Meningkat terus Meningkat terus Meningkat terus Volume penjualan Honda itu Turun Nah Itulah mengapa Menurut saya Ini menjadi Sebuah titik berangkat menarik Dari perspektif JBKDR.com Untuk diulas Ketika volume penjualan Honda itu Naik secara Signifikan Bahkan drastis Volume Apa Kualitas Kendaranya Justru dipertanyakan Kenapa dipertanyakan Jadi sebelum Apa Permasalahan yang terjadi Di antara Civic Turbo ini Dan Antara konsumen dan produsen Nah Honda pun Telah melakukan Dua kali recall Atau pemanjilan kembali Kepada Nyaris 500 Unit mobil Yang terjadi Dari beberapa Pemuda kendaraan Saya coba sebutkan Misalnya dari Honda Mobilio Dari produksi 2014 sampai 2017 Honda Brio Dari 2014 Sampai 2017 Honda Jazz 2014 Sampai 2017 HRV Ditanyi sama Dan Honda BRV Nah Permasalahan yang terjadi Pada lima model kendaraan Pada perode yang sama Itu adanya Ditemukan Indikasi permasalahan Pada Sistem pengereman kendaraan Yang Bisa berimbas Pada Faktor keselamatan Penumpang Dan pengguli Selama berkendara Ini Jadi ada total 463 891 Unit Yang Di recall Atau dipanggil kembali Untuk melakukan Perbaikan Walaupun Tiap HPM Atau Honda Prospek Motor Itu Tidak memberikan Biaya tambahan Jadi ini gratis Tapi Dari perspektif JPG dari Recon Ini tetap menjadi Menimbulkan Tanda tanya Nah Beberapa hari kemudian Honda kembali Melakukan recall Dan kali ini Lebih Mencegangkan Atau mengagetkan Karena Setelah di tanggal Di tanggal 26 Januari Dia melakukan Recall Pada hampir 500.000 unit Nah Pada tanggal 1 Februari Dia melakukan Pengumuman lagi Untuk Recall 4.711 unit Mobil Yang terdiri Dari dua Monde-kenaran Yaitu Honda Odyssey Dan Honda Accord Produksi 2013 Sampai 2017 Nah Permasalahannya Itu Pada Pada Apa Pada Honda Odyssey Itu Ada Ditemukan Permasalahan Pada Switch Door Mirror Nah Yang Dapat Menutup Dengan Sendirinya Saat berkendara Atau Memarket Kendaraan Sehingga Bisa Memicu Potensi Bahaya Baik Untuk Pengendara Atau Penumpang Nah Siak Honda Odyssey Menkatakan Perbaikan Ini Hanya Dutuh Waktu 30 Menit Oke Perbaikannya 30 Menit Tapi Kan Akan Menjadi Pertanyaan Kemudian Saya Akan Coba Ulas Dari Post-Pak JBK Dari Jadi Mobil Accord Ini Harganya Udah Diatas 600 Juta Dan Honda Odyssey Ini Udah Diatas 700 Juta Walaupun Pihak Produsen Itu Memberikan Kompensialasi Secara Gratis Tapi Setidaknya Ada Dua Poin Catatan Yang Diulas Dalam Masjika Lini Yaitu Pertama Adalah Bagaimana Kita Bagaimana Tahapan Kualitas Kontrol Dari Produksi Kendaraan Honda Sehingga Masih bisa Menimbulkan Celap Potensi Masalah Bahkan Untuk Produk Kendaraan Yang Kelas Seperti Accord Ataupun Odyssey Terus 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 Kedua Walaupun Gratis Tapi Pemanggilan Konsumen Pemilik Kendaraan Ke Bengkel Terus Melakukan Perbaikan Itu Tentu Akan Mengorbankan Waktu Dan Tenaga Konsumen Anda Harus Datang Ke Bengkel Walaupun Masa Perbaikan Itu Lebih Pendek Tapi Anda Harus Ke sana Berapa Jalan Terus Apakah Anda Menunggu Jadi Otomatis Akan Lebih Banyak Waktu Yang Terbuang Untuk Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Fabrikan Nah Jika Kompensasinya Hanya Sekedar Gratis Oleh Piaf Fabrikan Nah Ini Tetap Menurut Aspek Jbkd.com Tetap Kurang Fair Karena Kelemahan Apa Permasalahan Ini Tetap Jadi Akibat Kelemahan Pengawasan Dan Kontrol Produsen Pada Saat Menetapkan Standar Kualitas Kendaraan Sebelum Dilempar Ke Pasaran Artikel ini Tidak ingin Mencari-cari Kesalahan Honda Atau Menyir Tanah Menyir Menyir Tanda Ke Dalam Percikan Api Inga Ini Lebih Kepada Agar Pihak Produsen Lebih Lebih Meningkatkan Tanggung Jawabnya Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Dan Pengawasan Kendaraan Sebelum Dilempar Ke Publik Karena Saya Pribadi Pun Mengalami Justru Di Produsen Kendaraan Yang Berbeda Jadi Tahun 2013 Itu Sewaktu Saya Membeli Nissan Grand Vina SVAP Tahun 2013 Dari Nissan Depok Nah Itu Dari Awal Itu Ada Bunyi Per Di Sandaran Kursi Pengumudi Dan Karet Pintu Di Kursi Baris Kedua Belah Kiri Itu Sering Copot Walaupun Beberapa Kali Pihak Bengkel Misalnya Depok Itu Kata Berupaya Untuk Bertanggung Jawab Tapi Permasalah Itu Sampai Mobil Itu Sejual Tahun 2017 Selalu Kita Bulan Maret Kita Ya Katakan Yang Desain Pertahan Pemakaian Permasalah Tetap Timbul Nah Saya Sempat Berkirim Surat Tuh Kepada Nissan Indonesia Tapi Surat Itu Tidak Pernah Di Gubris Dan Katakan Yang Di Abaikan Nah Kurang Lagi Hal Itulah Yang Dipaparkan Dalam Artikel Ini Dan Artikel Ini Sendiri Cukup Bagus Responnya Jadi Selama Empat Hari Di Ulas Sampai Tadi Pagi 6 Februari Sekitar Pukul 7 Pagi Pembatanya Udah Sekitar Hampir 1500 Orang Dan Udah Dishare Melalui Facebook Sepanjang 10 Kali Berasalkan Data 6 Februari Nyaris Pukul Jam 9 Malam Waktu Indonesia Barat Oke Kurang Lebih Itulah Yang Dibahas Di Vlog Kali Ini Semoga Informasi Ini Berguna Buat Anda Silahkan Like Tinggalkan Komentar Webscribe Jika Anda Terkenan Dan Share Video Ini Jika Anda Merasa Informasi Yang Dikan Oleh Vlog Dari Jurnia Kali Ini Bermanfaat Untuk Anda Oke Demikian Dulu Semoga Informasi Ini Berguna Sampai Ketemu Lagi Di Vlog Dari Jurnia Berikutnya Dari Bermanfaat Dari